Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, adik-adik sahabat rumah belajar, hari ini kita akan kembali bertemu pada mata pelajaran kita yang paling menarik, yaitu mata pelajaran fisika. Perkenalkan, saya Robby Setia Pramana, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, kita nanti akan membahas tentang materi gerak parabola. Nah, seperti adik-adik ketahui bahwasannya, UN memang untuk tahun ini sudah dibatalkan. Tetapi, ujian tulis berbasis komputer UTBK nantinya tentu tidak akan dibatalkan, karena itu sebagai salah satu pesara kita untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang kita inginkan. Makanya pada hari ini, kita akan ditemani oleh narasumber hebat kita, yang sudah ada bersama kita bersama, yaitu Duta Rumah Belajar dari Sumatera Utara, Kakak Sumitro Paulinus Siotan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak Gobi. Pak Pak Paul ini, panggilannya Pak Paul ya, Pak, panggilan akrabnya kita ya. Itu berasal dari SMA swasta Santa Lucia dari Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, bahwasannya materi kita hari inilah gerak parabola. Jadi, ketika nanti kakak Paulnya sedang menyampaikan materinya, baik adik-adik yang ada pada run kita kali ini, silakan dengarkan dengan seksama, pahami. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan, raise hand-nya, nanti akan kakak kasih kesempatan untuk bertanya, baik itu secara langsung, ataupun dengan chat WA saja. Oke, kepada Bapak Kakak Paul, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rubi, sebelahku moderator, dan juga Bapak Arief, sebelahku kos hari ini. Sebentar saya buka perkuat saya. Terima kasih. Belum muncul lagi, Pak. Belum ya. Jadi, adik-adik sahabat rumah belajar, sambil memunggu kakak Paul untuk menyampaikan slide-nya. Jadi, materi gerak parabola ini adalah materi pada kelas 10 SMA, yang mana banyak sekali aplikasi pada gerak parabola ini yang kita temui dalam kehidupan saat ini. Nah, seperti seorang pemain bola yang melakukan tendangan bebas atau free kick, itu juga memperhitungkan bagaimana tendangannya itu bisa masuk dalam gawang, tentu kalau bagusnya itu melengkum, jadi seperti ada gerak parabola. Nah, itu salah satu. Masih banyak aplikasi lainnya dalam kehidupan sehari-hari tentang gerak parabola ini. Oke, Pak Paul, Kakak Paul, tadi saya lihat sudah tampil. Sementara ini sudah tampil, tapi hilang lagi. Ini sudah, Pak? Sudah, oke. Sudah nampak kapalnya di sana. Sudah kan, Pak? Sudah. Baik. Halo, adik-adik pelajar Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung di Sapa DFB. Semoga adik-adik semua dalam kehidupan sehat, ya. Dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan ini, kita akan belajar kejikap tentang gerak parabola. Materi ini salah satu materi UTBK. adik-adik perlu mengulang lagi supaya perusahaannya lebih matang lagi. UTBK jelas masih ada untuk tahun ini. Jadi, harap persiapkan diri adik-adik. Pada saat hujan nanti bisa dijawab terutamanya. Baik, adik-adik bersama saya, Pemerintah Pauling Kejepotan. Saya, Guru Ejema Saktalusia. Kita membelajar tahun 2018 dari Provinsi Sumatera. Walaupun tujuan pembelajaran kita kali ini, itu yang pertama, adik-adik diharapkan mampu memahami konsep gerak parabola nanti akan ditampilkan melalui video. Selanjutnya, adik-adik diharapkan mampu menentukan besaran-besaran pada gerak parabola seperti besaran posisi, kecepatan, waktu, kemudian jarak pada sumbu X ataupun pada sumbu Y. Selanjutnya nanti, di akhir pembelajaran ini akan ada uji kompetensi dan uji pemahaman adik-adik. Baik, kita mulai saja yang pertama, bagaimana sih konsep gerak parabola itu? Di sini akan saya tampilkan melalui video. Video ini saya ambil dari portal rumah belajar. Di sana banyak fitur-fitur pembelajaran dan video ini saya ambil dari fitur sumber belajar. Nah, adik-adik bisa menakses ini secara gratis dan bisa menunjuknya secara gratis. baiklah, kita mulai saja seperti apa gerak parabola itu. Namun, sebelum saya tampilkan video ini, bisa enggak adik-adik menyebutkan contoh penerapan gerak parabola? ada yang bisa menyebutkan? Pak Roby? Apakah mendengar suara saya? Halo, Pak Roby? Bisa dengan jelas, Pak Paul. Ini ada Mohayyad Aziz. Iya. sudah resen di sini mau menyampaikan. Silakan, Pak. Halo. Iya. Halo, adik. Bisa enggak menyebutkan contoh penerapan gerak parabola? Pemain bola yang menendang bola. Iya. Ada lagi? Penembakan rudal. Ada lagi? Baru sih gitu, kayaknya. Kira-kira itu perpaduan gerak apa itu, Dek? Perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Wah, betul sekali. Selamat ya, jawabannya benar. Oke, Pak Roby, kita lanjut ya. Oke, lanjut, Pak. Terima kasih, Pak Hayat. Baik, mari kita simak video berikut ini. Oke, selamat bertemu kembali dalam tutorial fisika. Dalam tutorial kali ini kita akan membahas gerak parabola. Terima kasih, Pak Hayat. ada prinsip-prinsip penting dari gerak parabola. Mari kita ikuti. Kita akan mencoba melihat prinsip-prinsip gerak parabola dengan bantuan animasi. Pada layar kita lihat 3 buah bola masih makin berwarna kuning, hijau, dan hijau. bola berwarna hijau akan melakukan gerak parabola dan nanti bola berwarna kuning akan melakukan gerak lurus berubah beraturan pada sumber versikal atau sumber Y. Sementara, bola berwarna biru akan melakukan gerak lurus beraturan pada arah sumber X atau arah horizontal. Gerak parabola yang dilakukan oleh bola berwarna hijau merupakan dari gerak yang dilakukan oleh bola berwarna biru yang melakukan gerak lurus beraturan dan gerak dari bola berwarna kuning yang akan gerak lurus berubah beraturan dan selanjutnya adalah gerak yang dipercepat karena pertempatan gravitasi ini. Untuk animasi ini kita asumsikan atau kita anggap bahwa kondisinya adalah kondisi dia. Artinya ketika bola biru bergerak ke kanan pada arah mendata nanti tidak akan ada kesehatan atau bola biru dengan latai berada di bumi dan juga pada saat bola kuning maupun bola hijau nanti bergerak di udara tidak ada kesehatan udara atau di arah kesehatan udara di aplikasi. Kita mulai animasi kita kita akan gerakkan ketiga bola ini secara simultan bersama-sama bola biru akan bergerak ke kanan dengan kecepatan tetap dan bola berwarna kuning akan bergerak dengan kecepatan awal-awal tapi kemudian akan bergerak semakin cepat karena pengaruh gravitasi kuning kita lihat bersama baik kita stop sebentar untuk kita lihat gerakan dari ketiga bola ini perhatikan bahwa bola berwarna kuning bergerak dengan kecepatan V yang ditunjukkan dengan sektor berwarna merah bergerak ke bawah sementara bola berwarna biru bergerak ke kanan juga ditunjukkan dengan sektor kecepatan di sini kita lihat sekarang bola berwarna hijau yang melakukan gerak para bola dengan kecepatan V yang dimana kecepatan V dari bola berwarna hijau ini adalah hektor resultan dari kecepatan dari bola berwarna biru dan hektor kecepatan dari bola berwarna kecepatan bola biru ditandai dengan arah V ke kanan di sini kita lihat pada bola berwarna hijau ke kanan kemudian vektor kecepatan dari bola berwarna kuning ke bawah dan arah kecepatan dari bola berwarna hijau adalah vektor resultan yang mengarah seperti ditunjukkan pada gambar ini baik kita lanjutkan kita lihat lagi arah dari gerak para bola berikutnya bola berwarna biru bergerak dengan kecepatan tetap ditandai dengan bijak di sini yang jaraknya selalu sama sementara bola berwarna kuning semakin lama semakin cepat ditandai dengan jejak dari bola berwarna kuning yang semakin lama semakin ragam dan bahwa kecepatan bola berwarna kuning semakin lama semakin cepat dan juga ditunjukkan di sini vektor dari kecepatan bola berwarna kuning semakin lama semakin besar sementara bola berwarna biru kecepatannya tetap dan vektor kecepatan dari bola berwarna hijau Karena merupakan resultan dari kecepatan dari bola biru dan bola kuning Juga mengalami pertambahan kecepatan Ditunjukkan dengan vektor kecepatan yang semakin besar dari yang sebelumnya tadi ditunjukkan Kemudian kita lihat bagaimana bola saat menunggu pantai atau menunggu tanah Nah seperti itu kita lihat semakin jelas disini Bahwa bola berwarna hijau semakin lama semakin cepat Ditunjukkan dengan sejaknya yang semakin jarang Kita lihat disini bahwa bola berwarna biru tetap dengan kecepatan yang sama Karena jejaknya menunjukkan jarak yang sama Seperti bola berwarna kuning semakin lama semakin cepat Dan kita lihat disini bola berwarna hijau Jejaknya mulai-mulai rapat Semakin tegang semakin tegang Lalu tegang di tanah dia semakin cepat Kemudian mengunjam tanah Dan kemudian kecepatannya cepat Terang gravitasi Dan kemudian kita lihat bahwa posisi vertikal dari bola hijau Itu selalu sama dengan posisi vertikal dari bola berwarna hijau Para posisi horizontal dari bola berwarna hijau Selalu sama dengan bola berwarna Kita coba sekarang melihat gerak para bola kedua Dimana dalam hal ini nanti akan kita lihat Bola berwarna hijau akan bergerak dengan sudut awal tertentu Misalnya 75 derajat dan dengan kecepatan awal tertentu juga Misalnya V0 ini merupakan kecepatan awal dari gerak bola bola pada arah subut 75 derajat Karena bergerak pada arah subut 75 derajat tentu saja kecepatan formal dari bola berwarna hijau Dan nanti akan memilih komponen pada subut 75 derajat tentu saja kecepatan yang sama yang memiliki Kemudian komponen dari formal pada sumur X atau Venor X Sama dengan kecepatan yang dimiliki oleh bola berwarna 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 berwarna力 Dengan kecepatannya Jadi, selama bola hijau ini melakukan gerak-gerak bulan, kecepatan paling kalah menggantangkan. Sementara, kecepatan pada arah yang tinggal mengalami berubah. Karena memang pada arah yang tinggal bola berwarna hijau, sesungguhnya mengalami berlurus berubah-berwarna. Sebagaimana yang dialami oleh bola berwarna. Kita lihat komponen kecepatan dari bola berwarna hijau pada arah retikal semakin lama, semakin kecil. Karena melawan gerak gravitasi, sama seperti dialami oleh bola berwarna kuning, yang kecepatannya semakin lama, semakin kecil. Sementara pada arah horizontal, kecepatan dari bola berwarna hijau tetap sama seperti kecepatan yang dimiliki oleh bola berwarna hijau. Kecepatannya pada arah horizontal tetap kecepatan arah retikal semakin lama, semakin kecil. Dan sampai pun pada suatu titik, akan berubah menjadi 0. Dan setelah menjadi 0, bola akan turun lagi ke bawah. Karena pengaruh dari percepatan gravitasi kuning, bola berwarna hijau maupun bola berwarna kuning akan berubah lagi turun ke bawah. Kita lihat kecepatan LX dari bola berwarna hijau tetap sama. Sementara saat ini, kecepatan pada arah sumber retikal atau musik semakin lama, semakin cepat. Tadi sampai pada suatu titik terimu. Kecepatannya 0, kemudian berubah. Dan kecepatan gravitasi semakin lama, semakin kecil. Dari jejak yang ditinggalkan oleh bola berwarna hijau ini, kelihatan tampak bahwa jejaknya ditinggalkan renggang, artinya kecepatannya tinggi. Kemudian semakin mendekati puncak, semakin melambat. Karena pengaruh gravitasi, kita lihat melambat. Jejaknya semakin rapat, turun ke bawah. Jejak yang ditinggalkan semakin lama, semakin renggang. Itu menunjukkan bahwa kecepatan arah vertikal dari bola berwarna hijau, atau sama juga bola berwarna kuning, semakin lama, semakin cepat. Sampai kemudian bola berwarna hijau menyentuh lantai atau menyentuh kembali. Pada prinsipnya, gerak paragula merupakan gabungan di dua gerak. Yang pertama adalah gerak lurus peraturan pada arah horizontal, dan kemudian gerak lurus perubah peraturan pada arah vertikal. Baik, adik-adik sekalian, tadi kita sudah melihat video konsep gerak parabola. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gerak parabola itu merupakan kepaduan dua gerak, yaitu gerak lurus beraturan terhadap sumbu X, dan gerak lurus berubah peraturan atau biasanya disebut GLBB terhadap vertikal atau sumbu Y. Baik, adik-adik sekalian, kita lanjut dengan menganalisis gerak parabola. Adik-adik, bisa melihat di sini ada sebuah kurva, kurva gerak parabola, di mana ada sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan awal venol, dilemparkan dengan kecepatan awal venol, dengan sudut elevasi alfa. Perlu saya jelaskan bahwa kurva ini ada bagian-bagiannya yang perlu adik-adik ketahui. Jadi, kalau dari titik koordinat 0,0 ini sampai ke titik jatuhnya ini, ini disebut dengan jarak tercau, atau biasa nanti disebut dengan R. Kemudian, dari titik pusat 0,0 atau koordinat 0,0, sampai dengan titik di bawah titik tertinggi ketika Vy sama dengan 0, itu disebut nanti dengan jarak maksimum. Selanjutnya, ketika sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan sudut alfa, maka kecepatan awal ini, karena ini berada di bidang, sehingga gerak parabola itu disebut juga dengan gerak dua dimensi, dua dimensi kliniknya bidang. Jadi, terhadap sumbu X, ada komponen kecepatan awal, itu disebut dengan venol X. Kemudian, terhadap sumbu Y, atau terhadap vertikal, itu disebut dengan venol Y. Kemudian, ketika benda itu bergerak dengan lintasan gerak parabola, lama-kelamaan, besar kecepatan itu ketika di titik tertinggi terhadap sumbu Y, itu sama dengan 0. besar kecepatan, faktor kecepatannya itu sama dengan VX, hanya terhadap sumbu X. Baik, syarat untuk memahami gerak parabola ini, adik-adik harus paham betul materi tentang identitas trigonometri. Jadi, itu yang pertama, contoh identitas trigonometri, sinus dua alfa, itu sama dengan dua sinus alfa, kosinus alfa. Kemudian, tangan alfa itu sama dengan sinus alfa dibagi kosinus alfa. Jadi, itu sudah harus dipahami adik-adik. Kemudian, syarat yang kedua untuk memahami gerak parabola ini, adik-adik harus paham betul konsep sektor. Dan yang terakhir, adik-adik harus paham betul apa itu GLB dan apa itu GLBB. GLBB di sini berlaku pada sumbu Y, sementara GLB itu berlaku untuk sumbu X. Nah, ciri-ciri GLB itu yang pertama, kecepatan setiap saat itu selalu konstan. Artinya, kalau misalnya sudah bergerak dari titik awal ini, maka kecepatan VX ini itu akan sama dengan kecepatan VX, kemudian sama juga di sini ketika di titik puncak, dan juga di titik X itu sama dengan V0X, terhadap sumbu X. Jadi, selalu dia konstan. Tidak berubah. Nah, untuk GLBB, itu ciri-cirinya atau ciri umumnya, bahwa kecepatan itu selalu berubah setiap saat. Kenapa sih berubah? Itu karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sehingga ketika dia ke atas, dia semakin lama, akan semakin mengecil kecepatannya. Kemudian ketika turun, kecepatannya semakin besar. Dan ketika sampai di titik jatuh, itu nanti akan sama dengan 0. Kita analisa yang pertama adalah petik posisi. Petok posisi. Petok posisi itu disimbolkan dengan R. Gabungan dari X dan Y. Karena ini adalah gerak dua dimensi. Jadi, posisi itu nanti dirumuskan dengan X sama dengan XI ditambah YJ. Apa maksudnya XI ditambah YJ? I ini artinya adalah petok satuan. I ini merupakan petok satuan terhadap sumbu X. Dan J ini petok satuan terhadap sumbu Y. Jadi, untuk mencari posisi, itu sama dengan XI ditambah YJ. Artinya dijumlahkan jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Kalau yang ditanya adalah berapa jarak terhadap sumbu X? Berarti hanya cukup kita cari X-nya saja. Tetapi kalau ditanya posisi, berarti itu adalah perpaduan antara X dan Y. Bagaimana cara mencari nilai X dan Y ini? Silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa untuk mencari X, rumusnya adalah, ingat saja rumus GLB. Rumus GLB itu adalah S sama dengan P kali T. S sama dengan P kali T. Ini saja rumusnya untuk GLB. Kemudian, coba perhatikan kursor ini. Ketika benda dilempahkan dengan sudut alpha, dengan kecepatan awal V0, maka terhadap sumbu X, itu kecepatannya adalah V0X. Jadi hasil V0 ini, itu adalah resultant dari V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Jadi kalau kita mau cari V0X ini, adik-adik harus memahami perbandingan trigonometri. Kalau kita lihat segitiga ini, kita lihat segitiga ini, di sini sudut. Jadi V0X ini adalah samping sudut. Samping sudut dibagi sisi miring, itu adalah cosinus alpha. Jadi V0X dibagi V0, itu sama dengan cosinus alpha, berarti V0X sama dengan V0X sama dengan V0 cos alpha. Ini dia. Ini besar nilai V0X, karena ada sudutnya, itu sama dengan V0 cos alpha. Dan besarnya ini selalu konstan. Nah, ketika sudah dapat nilai V0X, maka untuk mencari misalnya berapa nilai X di titik ini, misalnya di titik ini, di titik ini, maka masukkan saja rumus S sama dengan V kali T. S itu ubah menjadi X, sementara V itu ubah menjadi V0X. Berapa tadi nilai V0X? V0X itu adalah V0 cos alpha. Sehingga jarak terhadap sumbu X, misalnya pada titik sekian, itu sama dengan V0 cos alpha di kali T. Jadi untuk mencari jarak terhadap sumbu X, gunakan rumus ini. X sama dengan V0 cos alpha di kali T. Baik, kita lanjut untuk sumbu Y. Pada sumbu Y, cara mencari nilai jarak terhadap sumbu Y, gunakan persamaan GILBB berikut ini. Yang adik-adik gunakan adalah ini, persamaan yang kedua. S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Jadi S ini kita ubah menjadi Y, kemudian V0 di sini kita ubah menjadi V0 Y. V0 Y itu dari mana Pak? dari sini. Kalau kita pindahkan sudut alpha ini ke sini, ini adalah bersebrahan, maka alpha di sini, V0 Y ini menjadi depan sudut. Jadi depan sudut dibagi dengan sisi miring, itu adalah sinus alpha. Itu perbandingan trigonometri. sehingga V0 Y itu sama dengan V0 sinus alpha. Kalau tadi V0 X adalah V0 cos alpha. Sehingga kalau kita masukkan kepersamaan jarak terhadap sumbu, itu sama dengan V0 Y dikali T setengah GT. Ubah V0 Y menjadi V0 sin alpha dikali T. sehingga persamaannya adalah Y sama dengan V0 sin alpha kali T dikurang setengah GT. Ini pangka 2 ya. Ini pangka 2. Selanjutnya, kita masukkan kepersamaan posisi. Tadi posisi adalah X sama dengan XI ditambah YJ. Nah, persamaan X tadi itu sama dengan V0 cos alpha kali T. Di sini ada alpha, maaf. kemudian ditambah V0 sin alpha kali T dikurang setengah GT kuadrat. Berikutnya, untuk kecepatan, untuk kecepatan, kecepatan terhadap sumbu X, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu selalu konflik. Tadi level X itu sama dengan V0 cos alpha. Kalau misalnya V0 X adalah misalnya 5 meter per sekund, maka ketika di titik ini VX-nya itu 5 meter per sekund. Kemudian di titik puncak ini VX-nya itu sama dengan 5 meter per sekund. Kemudian di titik ini juga VX sama dengan 5 meter per sekund. Gitu dia. Jadi kecepatan terhadap sumbu X itu selalu konstan. Selanjutnya, untuk kecepatan terhadap sumbu Y, itu selalu berubah. Kenapa berubah tadi? Itu karena pengaruh gravitasi. Jadi, ketika dia naik, kecepatannya itu semakin berkurang. Hingga sampai dia ke titik puncak sama dengan 0. Kecepatan itu semakin bertambah. Itu dipengaruhi oleh karena adanya percepatan gravitasi. Jadi, gaya yang bekerja atau kenapa bisa benda itu bergerak? Ya, karena ada gaya. Gaya apa? Gaya berat. Jadi, yang bekerja di sini hanya gaya berat. ya. Baik. Jadi, untuk rumus Vy, kecepatan terhadap sumbu Y, itu sama dengan kita gunakan rumus ini, ya. V sama dengan V0 plus minus AT. V sama dengan V0 plus minus AT. Ini saja kita gunakan. Jadi, cepatan di titik ini misalnya, kita masukkanlah rumusnya, V0 Y dikurang GT. Ini kita ubah menjadi V0 Y. V0 Y tadi itu adalah V0 sin alpha. Dari mana tadi V0 sin alpha ini? Itu adalah perbandingan trigonometri. Jadi, Vy sama dengan sin alpha kurang. rumus mencari kecepatan terhadap sumbu Y atau vertikal. Jadi, kalau kita masukkan ke petok kecepatan para bola, maka harus kita jumlahkan kecepatan terhadap sumbu X dan kecepatan terhadap sumbu Y. Nah, kecepatan terhadap sumbu X itu tadi sama dengan V0 cos alpha. ada di sini alpha-nya. Kemudian ditambah V0 sin alpha. Itu mencari petok kecepatan. Kecuali kalau ditanya misalnya begini. Kecepatan terhadap sumbu Y. Yaudah, berarti rumusnya hanya V0 sin alpha dikurang Gt. Kita terhadap sumbu X. rumusnya adalah V0 cos alpha. namun kalau pertanyaan seperti ini, berapa besar petok kecepatan dengan waktu sekian? Berarti, karena tidak diketahui terhadap sumbu ini atau sumbu X atau sumbu Y, berarti B sama dengan akar BX kuadrat tambah BY kuadrat. Itulah besar kecepatannya. Jadi, untuk petok posisi dan petok kecepatan pada gerak parabola, rumus petok posisi itu sama dengan V0 cos alpha kali T ditambah V0 sin alpha kali T dikurang setengah Gt kuadrat. Dan untuk petok kecepatan itu sama dengan V0 cos alpha ditambah V0 sin alpha dikurang Gt. Kalau ditanya besarnya, akhrakan saja supaya hilang petok satuan I dan petok satuan G. adik-adik sekalian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini tentang bagaimana kita menyebutkan waktu mencapai tinggi maksimum dan waktu mencapai titik terjauh. Aksi waktu mencapai tinggi maksimum berarti waktu dari titik 0,0 hingga sampai ke titik Vy ini. itulah yang mencapai tinggi maksimum. Tetapi dikatakan waktu mencapai titik terjauh atau ini biasa dikatakan waktu mengudara itu sama dengan 2 kali waktu tinggi maksimum. Berarti waktu mengudara mulai dari titik 0,0 ini sampai dengan titik jatuhnya. Itu yang disebutkan waktu tinggi terjauh. Nah bagaimana mencari waktu mencapai tinggi maksimum seperti ini. Siap Y atau Vy sama dengan 0. Kecepatan terhadap sumbu Y itu 0. Ketika dia mencapai titik tertinggi itu kecepatannya sama dengan 0. Tetapi faktor kecepatan di titik tertinggi ini itu sama dengan Vx kecepatan terhadap sumbu kalau terhadap sumbu Y itu sama dengan 0. Dia seolah-olah berhenti sebentar. Kemudian turun lagi. Nah karena Vy sama dengan 0. Maka kita gunakan rumus GLBB. Rumus GLBB tadi ini Vt sama dengan V0 plus minus At. Kita ganti menjadi Vy kemudian V0 ini kita ganti menjadi V0 Y buat tandamin kenapa negatif di sini karena besar percepatannya negatif ya percepatan gravitasinya karena arahnya ke bawah atau searah dengan gaya gravitasi bumi. Jadi rumusnya Vy sama dengan 0. Ini tadi kan 0 kan? Masukkanlah rumus Vy tadi V0 Y dikurang GT sama dengan 0. Selanjutnya ubah V0 Y itu menjadi V0 sin alpha V0 sin alpha dikurang dengan G kali T max. Jadi ini kita buat menjadi T max. Artinya waktu mencapai tinggi maksimum sama dengan 0. Kemudian nilai T max ini itu sama dengan kalau ini kita pindahkan ke ruas kanan maka menjadi sebagai pembilang V0 sin alpha dibagi G. Saya rasa adik-adik tahu mengerjakan ini. Dari mana T max ini sama dengan V0 sin alpha ber G. Kemudian mencari waktu mencapai titik terjauh. Artinya tadi terjauh itu dari titik 0,0 sampai ke titik jatuh ini. Itu sama dengan 2 kali T max. Jadi ketika naik itu sama dengan waktu ketika turun. Jadi dapat disimpulkan waktu untuk mencapai titik terjauh ini itu sama dengan 2 kali T max. Sehingga rumusnya adalah 2 kali V0 sin alpha per G. Itu dia. Jadi untuk mencari waktu mencapai tinggi maksimum gunakan rumusnya V0 sin alpha per G. dan untuk mencari waktu mencapai titik terjauh gunakan rumusnya 2 V0 sin alpha per G. Jangan dihapal rumusnya tetapi dipahami konsepnya dari mana rumus itu berasal. Kemudian sekarang kita masuk ke jarak maksimum dan jarak terjauh. Perlu saya jelaskan bahwa jarak maksimum itu adalah dari titik 0,0 sampai di sini di bawah puncak itu namanya jarak maksimum tetapi kalau jarak terjauh itu dari titik 0,0 sampai ke titik jatuhnya ini itu yang disebut dengan jarak terjauh. Baik bagaimana mencari jarak maksimum untuk mencari jarak maksimum dapat digunakan konsep GLB sebagai berikut X max sama dengan 0 X dikali T max kenapa kita gunakan rumusnya karena terhadap sumbu X jadi rumus yang kita gunakan terhadap sumbu X itu hanya rumus GLB jadi nilai X sama dengan venol X dikali T jadi untuk mencari X max kita ubah venol ini menjadi X ini T menjadi T max karena yang ditanya adalah waktu ketika mencapai jarak maksimum jadi kita gunakan di sini T max kalau kita turunkan persamaan ini maka didapatkan seperti ini X max sama dengan venol X itu tadi sama dengan venol cos alpha perhatikan penol cos alpha kemudian T max rumus T max itu tadi sama dengan venol sin alpha dibagi G selanjutnya sama dengan venol kali venol itu sama dengan venol kuadrat kemudian sin alpha kali cos alpha itu menjadi sin alpha cos alpha dibagi G kemudian kita turunkan lagi persamaan ini X max sama dengan venol kuadrat sin 2 alpha dibagi 2 G pertanyaannya dari mana sin 2 alpha ini sin 2 alpha ini berasal dari identitas trigonometri sin 2 alpha sama dengan 2 sin alpha cos alpha kalau saya buat di sini 2 sin alpha cos alpha berarti di bawah ini juga harus ada 2 supaya sama dengan persamaan seperti ini jadi kalau saya buat di sini 2 sin alpha cos alpha berarti di bawah ini juga harus ada 2 berarti 2 sin alpha cos alpha kita buat menjadi sin 2 alpha jadi contohnya gini 85 berarti sin 2 alpha menjadi sin 90 itu dia artinya jadi rumus untuk X max itu sama dengan penol kodrat sin 2 alpha dibagi 2 G tetapi kalau menurut adik-adik agak rumit ini gunakan saja rumus ini X sama dengan penol kuadrat sin alpha cos alpha dibagi G saja rumusnya dibuat nah itu untuk mencari jarak maksimum selanjutnya bagaimana mencari jarak terjauh nah untuk mencari jarak terjauh itu karena jarak terjauh ini tadi dari titik 0,0 sampai titik ini berarti itu sama dengan 2 kali jarak maksimum 2 kali jarak maksimum sehingga jarak terjauh atau disimpulkan dengan X sama dengan 2 kali X max sama dengan 2 kali ke 0 kuadrat sin 2 alpha dibagi G nah kenapa hilang 2 tadi karena disini 2 dibawah ini juga kan 2 tadi sehingga tewas sehingga rumusnya adalah 0 kuadrat sin 2 alpha dibagi G itulah mencari rumus jarak terjauh ya baik satu lagi mencari maksimum ya bagaimana cara mencari tinggi maksimum nah tinggi maksimum itu adalah ini jarak dari titik ini di bawah sini itu yang disebut adalah tinggi maksimum rumusnya adalah tetap kita gunakan rumus GLBB karena yang ditanya adalah vertikal yang vertikal kalau vertikal itu berarti GLBB nah rumusnya adalah kita gunakan rumus GLBB S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT jadi rumus ini diadopsi dari rumus GLBB S sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat jadi kalau kita masukkan ke rumus Y max tinggi maksimum sama dengan V0 itu kita menjadi V0 Y T kita ganti menjadi T max kenapa T max karena yang ditanya adalah tinggi maksimum berarti waktu maksimum yang kita gunakan ya kemudian dikurang A GT kuadrat kemudian masukkan rumus V0 Y kemudian T max ke bawah ini menjadi V0 Y diubah menjadi V0 sin alpha kemudian T max diubah menjadi V0 sin alpha ke G tadi T max sudah kita cari kemudian dikurang dengan setengah G dikali V0 sin alpha dibagi G kuadrat ya kemudian kita turunkan lagi V0 kali V0 itu V0 kuadrat sin alpha dikali sin alpha berarti sin kuadrat alpha dibagi G dikurang V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi dengan G kuadrat kemudian dari sini tewas 1G bisa di sini 1G sehingga persamaannya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi G dikurang dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2G dari persamaan ini bisa kita faktorkan menjadi 1 dikurang setengah karena di sini sama variabilnya jadi 1 dikurang setengah itu adalah jadi 1 per 2 jadi rumus untuk mencari tinggi maksimum itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2G artinya sin kuadrat alpha contohnya seperti ini kalau misalnya sudutnya M45 berarti sin kuadrat alpha itu sama dengan 1 artinya setengah akar 2 pangka 2 jadi hasilnya 1 baik untuk lebih memahami konsep gerak parabola ini mari kita bahas beberapa contoh soal berikut ini ini adalah UTBK tahun 2019 paket A soalnya seperti ini sebuah peluru ditembakkan miring ke atas membentuk sudut 53 derajat terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat tentukan tinggi maksimum yang dicampai peluru nah ini soalnya sebenarnya sangat mudah ya kalau adik-adik tadi memperhatikan analisis parabola tadi adik-adik pasti sudah mengetahui apa rumus apa yang kita gunakan disini ya jadi rumus yang kita gunakan disini adalah yang ini ini mencari tinggi maksimum berarti penol kuadrat sin kuadrat alpa dibagi G oke sebelum saya berikan pembahasannya coba adik-adik mengerjakannya sendiri kira-kira berapa jawabannya berapa tinggi maksimumnya sana ada opsi jawabannya 2,8 3,2 3,8 3,4 4,0 baik kepada Bapak Roby boleh ditanyakan sama dadik semua bagi yang bisa menjawab silahkan raise hand nanti kakak akan buka mic-nya kakak host kita akan buka mic-nya sehingga dadik bisa menjawab silahkan dicari dulu soalnya jadi kakak ulang lagi ini soalnya sebuah peluru ditambahkan yang ke atas untuk sudut 53 derja terhadap arah mendatar dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kawaran tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru silahkan masih belum ada ini yang reseh ini soalnya gak sulit gak gak sangat mudah sekali sangat mudah ini tinggal masukkan ke persamaan tadi langsung kita dapat ya masih belum ada yang rest hand kayak disini kita tunggu aja pak kita tunggu aja sebentar ya oke sambil menunggu adik-adik kita mengerjakan soalnya kak Paul di medan sekarang situasinya bagaimana pak sudah libur total atau bagaimana libur pak libur ya iya pak gurunya tetap mengajar dari rumah ya pak tetap pak kami belajar online juga pak jelas kita jaga selalu kesehatan tetap social distancing untuk adik-adik di seluruh Indonesia tetap dijaga karena kita tidak tahu siapa yang sudah kena virus tersebut atau tidak jadi dengan social distancing itu bisa menanggulangi atau bisa mencegah virus corona itu menyebar lebih banyak lagi di negara kita ini betul seperti itu kak Paul ini sudah ada sudah ada Elizabeth Manalu Elizabeth Manalu bisa dibukakan mic-nya Pak Arief ini ada Elizabeth Manalu pak yang sudah dapat jawaban mungkin kita dengar jawaban dari adik kita Elizabeth Manalu masih belum ada ini Pak Arief bisa dengar saya pak oke silahkan belum ya masih belum oke Pak Denny maaf Pak Denny Pak Denny silahkan Elizabeth sudah kami berikan kesempatan untuk berbicara oke Elizabeth halo Elizabeth Elizabeth ini silahkan perkenalkan diri perkenalkan dulu dirinya dari mana namanya saya Elizabeth Manalu dari SMA Santa Lucia seheratan langsung ini dari muridnya Kak Paul oke jawabannya berapa Elizabeth jawabannya 3,2 meter 3,2 meter Kak Paul nah kita tanya sama Kak Paul apakah Pak Gobi karena kita sama-sama lebih sikap lebih baik kita tanya langsung sama Kak Paul ini baik terima kasih untuk Elizabeth kita lihat pembahasannya ya baik untuk menjawab soal fisika itu biasakan analisis dulu apa yang diketahui dalam soal kalau bisa digambahkan itu dia nah dari soal diketahui awal 23 derajat terhadap sumber kemudian kecepatan awalnya 10 meter per sekund artinya dalam waktu cara yang ditempu 10 meter kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekund kawadrat yang ditanya di soal itu adalah Ymax sama dengan V0 kawadrat sin kawadrat alpha dibagi ingat sin 53 itu sama itu dengan 0,8 ya jadi ini harus catat kalau misalnya sin 30 saya yakin adik-adik pasti sudah hafal sin 60 sin 90 sin 53 atau sin 37 pasti adik-adik lupa-lupa ingat ini jadi harap ini dicatat ya sin 53 itu sama dengan 0,8 jadi kalau kita masukkan semua data yang diketahui pada persamaan ini Ymax sama dengan V0 kawadrat sin kawadrat alpha dibagi 2G V0 nya adalah 10 jadi 10 kawadrat dikali nilai sin 53 itu tadi 0,8 0,8 pangkat 2 dibagi 2 kali 10 jadi 10 pangkat 2 itu 100 0,8 pangkat 2 itu sebesar 0,64 kemudian dibagi dengan 20 maka isinya adalah 3,2 meter jadi jawaban Elizabeth benar oke mantap Elizabeth jawabannya betul 3,2 meter jadi Kak Paul saya mungkin juga bisa kasih trik sedikit buat adik-adik kita yang hadir pada sesi kali ini itu sering kita ketemu adik-adik kita ini salah memasukkan persamaan antara Ymax dengan Xmax jarak terjauh sama tinggi terjauh sama tinggi maksimal jadi karena kita sama-sama psika ini kita sering juga kalau Ymax itu kan untuk tinggi betul adik-adik kita Ymax itu tinggi jadi kalau tinggi yang sin habis sin itu duanya itu kalau kita mau ngambil sesuatu yang tinggi kita manjat jadi angka duanya manjat sehingga kalau angka duanya manjat jadinya sin kuadrat alfa kalau kita manjat Kak Paul tentu ada kemungkinan kita tentu akan jatuh makanya kalau kita jatuh supaya kita gak sakit jatuhnya kita alas mula dengan angka 2 di bawahnya sehingga sin kuadrat alfa per 2G sehingga jatuh duanya tidak akan sakit kalau X kita jarak mendatar yang terjauh kalau kita mau ambil sesuatu yang jauh kita kan cukup jalan saja maka duanya itu habis sin sama datar dengan sin jadinya sin 2 alfa jatuhnya tentu kita gak akan jatuh ke bawah sehingga tidak perlu pakai per 2G cukup per G saja itu tambahan triknya buat adik-adik untuk bisa mencari Ymax sama Xmax oke Kak Paul saya kembalikan untuk melanjutkan materi kita terima kasih Pak itu trik yang sangat baik sekali kalau kalau untuk tinggi maksimum itu manjat ya angka 2 kalau untuk Xmax itu mendatang aja terima kasih Pak itu benar baik oke kita lanjut dengan contoh berikutnya sebelum itu kalau misalnya pertanyaan seperti ini apabila ditanya adalah posisi dan kecepatan perlu saat 1 sekon kemudian waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi dan terjauh dan yang ketiga jarak maksimum dan terjauh yang dicapai ke dulu dapatkah adik-adik mencarinya oke adik-adik itu Kak Paul sudah ada lagi 3 pertanyaan sambungan dari soal yang tadi karena kita tahu jika ini dari 1 soal bisa dapat banyak pertanyaan yang bisa dicari dari 1 soal oke silahkan adik-adik dicari kita tunggu ya Kak Paul mencari posisi dan kecepatannya peluru di saat 1 sekon waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi dan terjauh dan yang ketiga jarak maksimum dan terjauh yang dicapai peluru dari soal kita ini silahkan dicari ini Hanifa Hidayah nah coba ini sudah resen langsung ini Kak oke Hanifan 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 Hidayah kayaknya ini masih resen yang tadi Hanifan Hidayah kita tunggu dulu sebentar karena ini baru soalnya soal yang baru keluar silahkan dicari dulu adik-adik ini sudah ada Elsa Kristina 5 4 2 3 3 sudah raise hand dan mic yang juga sudah terbuka silahkan Elsa Kristina bisa mendengar suara kakak oh Elsa nya tidak ada mic ini kayaknya Elsa bisa mendengar suara kakak ini chatnya Elsa nya tidak ada mic oke kita tunggu dari yang lainnya yang sudah dapat jawabannya ini masih resen yang tadi Elizabeth Manalu masih Hanifan silahkan di kolom chat juga bisa menyampaikan kalau ada ada adik sudah dapat ini soalnya tidak susah loh tinggal mencari posisi posisi itu kita cari posisinya itu X dan Y kita cari tapi memang butuh waktu ini kak tapi daripada kita nunggunya lama kalau yang ada dapat yang pertanyaan nomor 1 dulu kak itu juga boleh langsung jawab ya kak silahkan adik-adik gunakan saja rumusnya tadi X sama dengan XI ditambah YJ cari dulu nilai X dan cari nilai Y untuk mencari X itu tadi rumusnya apa 0 cos alpha dikali C kemudian kalau untuk Y itu sama dengan penol sin alpha kali C dikurang C setengah C kawadratma kalau bagi adik-adik kita yang tidak ada mic dijawaban di chat juga boleh silahkan diisi jawabannya yang pertanyaan kesatu apa jawabannya dan yang kedua apa jawabannya dan juga pertanyaan ketiga ini juga masih belum ada ini coba kita lihat ini Hanifan Hidayah ini Hanifan Hidayah sudah betul sudah dapat jawabannya ini halo Hanifan hanifan halo hanifan masih belum ada kayaknya silahkan adik-adik jadi sebenarnya tidak harus dari nomor 1 kita carinya dari nomor 3 kita juga bisa mencari jarak maksimumnya waktu yang diperlukan karena semua variabelnya itu sudah ada dikasih sama Kak Paul jadi andaikan kalau adik-adik belum dapat nomor 1 ya silahkan cari nomor 2 dulu kita tunggu silahkan adik-adik kasih hadiah Pak Gobi sampai semangat mereka kita kasih hadiah ini ya Pak nanti kita siapkan hadiahnya nanti di sesi akhir ini Pak biasanya kalau dikasih hadiah semangat itu Pak ya dikasih hadiah ya itu soalnya Pak oke tidak ada juga yang melihat atau Elizabeth mana lu mau coba jawab lagi kanan rush hand lagi ini muridnya Kak Paul ini Elizabeth berapa Elizabeth ini kayaknya Mik Aresfa Gaffrey ini Aresfa bisa jawab wah langsung mati Miknya jangan takut mereka ya Pak kalau saling nggak apa-apa nggak apa-apa kita coba yang jelas kita coba dulu salahnya nanti akan diterangkan oleh Kak Paul nanti kebetulan kakak juga tidak mengerti bahasannya ini tapi saya kerjakan dulu ya Pak pasti jawabannya sambil kita adik-adiknya menunggu baiklah sambil adik-adik mencari silahkan dilanjutkan jadi kakak menginfokan juga silahkan akses situs pembelajaran online dari rumah belajar pada rumah belajar ada fitur-fitur yang bisa adik-adik manfaatkan seperti sumber belajar dimana di sumber belajar itu dapat berbagai macam bahan ajar dan media-media pembelajaran serta video-video pembelajaran yang bisa adik-adik akses untuk semakin memperdalam ilmu adik-adik di bidang studinya masing-masing apalagi yang kelas 12 menghadapi UTBK silahkan di share di sana ada soal-soalnya ada materi-materinya ada video-video ini juga yang kedua juga ada bank soal di bank soal itu terdapat berbagai macam bentuk-bentuk latihan soal dan latihan soal itu ada dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 12 SMA bisa ada di 4 SD dan bank soal juga ada fitur kelas maya kelas maya ini adalah sebuah fitur learning management system yang dikeluarkan oleh pos datin kemendikbud dimana dalam keadaan situasi darurat covid-19 sekarang ini adalah menjadi salah satu pilihan kita untuk menghadapi pembelajaran di rumah karena seperti kita ketahui adik-adik bahwasannya untuk mencegah penyebaran corona kita harus melakukan social distancing dengan social distancing itu tentu kita menjaga jarak kita dengan orang di sekitar kita dan juga menghindari keramaian-keramaian tetap dengan learning management system ini dengan kelas maya ini kita bisa melakukan hal yang keempat juga ada buku sekolah elektronik selain buku sekolah elektronik ada fitur lainnya yaitu seperti pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk guru ada wahana jelajah angkasa dan juga masih banyak fitur-fitur pendukung lain kita masih tunggu adik-adik kita nah ini kayaknya jawaban saya sudah dapat pak sudah dapat Pak Paul ya tapi adik-adik kita ini belum ada juga ini yang yang angkat tangannya tinggal masukkan ke persamaan iya persamaan yang sudah ada kita pandu untuk mencari adik-adik sekalian guna persamaan ini kembali ke awal ini persamaan ini F sama dengan XI ditambah YT sama dengan panel cos alpha dikali T jadi panelnya kan sudah ada carilah nilai cos 53 kemudian masukkan nilai waktunya waktunya tadi kan 1 sekon selanjutnya ditambah dengan panel Y panel Y itu panel sin alpha masukkan lagi nilai nilai 0 kemudian sin 53 berapa dikali waktunya kemudian dikurang setengah 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 itu lagi 1 positif itu kayaknya ada mic yang hidup adik-adik kita itu adik Aresfa saya tolong kepada Pak Denny itu oke lanjut Pak Pak Paul kemudian untuk mencari waktu mencapai tinggi maksimum itu gunakan persamaan ini di panel dikali sin alpha dibagi dan untuk waktu terjauh itu mesti dua kali temak berarti ketika sudah dapat nilai waktu maksimum sudah kalikan saja kali dua itulah waktu ketika mencapai tinggi terjauhnya dan berikutnya untuk mencari cara maksimum itu gunakan urus ini yang disampaikan Kak Rubi tadi panel padrat sin 2 alpha dibagi 2G setelah dapat X marknya untuk mencari X terjauhnya berarti cukup masuk cukup dikali dua saja dua kali X mark jadi kan X mark sudah dapat berarti kali dua saja itulah kebesar cara terjauhnya bagaimana kita dapat mungkin adik-adik kita ini masih malu-malu Kak untuk menyampaikan jawabannya nanti kalau ada soal selanjutnya saya yakin adik-adik kita ini bisa jawab lagi ini Ativa spekernya sudah hidup kayaknya Ativa bisa menjawab langsung mati mic-nya ini oh iya itu benar siapa itu Muhammad ya oh iya ini dari Muhammad Maulana Halil Gibran jawabannya yang pertama Kak Paul X,Y-nya 6,8 gimana Kak Paul betul Kak Paul 6,8 oh salah bagian Y-nya itu ada X-nya benar kalau X-nya benar komponen X-nya 6 komponen Y-nya kurang tepat yang kurang tepat ya oke masih bisa diperbaiki karena dicari disana yang Y X-nya N itu sudah dapat 6 sekarang yang posisi Y penol sin alfa kali T diturang setengah gt kuadrat untuk cari Y adik Muhammad ini dari sekolah mana ya Pak ya Muhammad mana ini Muhammad adiknya Muhammad Muhammad Maulana nah ini dari sekolah mana Muhammad Maulana Muhammad halo ini belum dipalah Muhammad Maulana juga silakan minta tolong Pak dihidupkan mic-nya Muhammad Maulana berarti tadi kayaknya ini Pak Paul Muhammad Maulana lupa untuk mengurangkan dengan setengah gt kuadrat setengah gt kuadratnya dia lupa untuk kurangkan hanya menggunakan penol sin alfa kali T saja iya dari Cianjur ya dari Cianjur Jawa Barat dari Cianjur berapa dik jawabannya sudah dapat Maulana jawabannya berapa itu untuk Y tinggal kurangkan setengah gt kuadrat saya Kristina Udah ada mic-nya ini apa belum ya? Ini udah dari tadi reset. Elsa Kristina, ya silahkan Elsa. Ya Elsa silahkan. Berapa jawabannya nak? Ini Elsa. Bisa dengar suara kakak? Elsa? Kayaknya mic-nya. Dari chat-nya tadi, Elsa tidak ada mic. Kayaknya masih tidak ada mic-nya, Elsa-nya sekarang. Boleh via chat-nya. Oke, dari Muhammad tadi, tidak ada perbaikan jawabannya ini nampaknya, Kak Paul. Kita kasih sajalah bocoran untuk yang Y-nya ini untuk pertanyaan pertama ya. Biar kita bisa fokus pertanyaan yang kedua lagi. Iya, betul. Itu sudah jawabannya tiga. Tiga jawabannya. Jadi, yang dicari oleh Muhammad Molana tadi kan penosin alfa kali T saja baru 10 kali 0,8 dikali 1. Nah, itu kan dapatnya 8. Kurang setengah ketik kuadratnya belum. Setengah ketik kuadratnya kan kita dapatnya itu 5. Jadi, 8 kurang 5, 3. Betul seperti itu, Kak Paul? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah 6I ditambah 3G. Karena sumbu X dia 6. Kemudian, terhadap sumbu Y-nya itu 3. Oh, ternyata sudah dijawab oleh Maulana itu sebelum kita menyampaikan dari Kak 3. Jadi, betul jawaban dari Maulana. Nomornya benar ya. Iya, betul. Jawabannya 3. Oke, mantap. Bagaimana dengan nomor 2? Waktu yang diperlukan mencapai titik tertinggi dan terjauh. Atau waktu selama mengudara, itu artinya terjauh. Tadi, Kak Paul tadi sudah menjelaskan bagaimana untuk waktu mencapai titik tertinggi. Yaitu T-Y Max-nya tadi. Dan T-X Max-nya tadi juga sudah dijelaskan, Kak Paul. Dari T-Y Max-nya dapat cukup dikalikan 2 saja. Nah, jadi kami masih menunggu jawaban dari adik-adik sahabat rumah belajar. Dari 3 pertanyaan kita ini. Nah, ini ada Jablum Banggaul 79. Nah, ini sudah aras hand kayaknya. Silahkan, Jablum Banggaul 79. Silahkan perkenalkan dirinya. Sebutkan asal sekolah serta provinsi mananya. Jablum Banggaul, minta tolong. Itu Bapak Denny untuk... Oke, Jablum. Sudah hidup mic-nya? Silahkan. Bapak Jablum. Jablum. Ini mana Jablum-nya ini? Aduh. Ini kok langsung lift ini? Aduh. Oke, Jablum-nya tadi ini enggak sengaja terpencet last hand-nya ketika ditanya jadi takut. Nah, jadi enggak usah takut. Jadi silahkan dicoba saja. Karena fisika itu intinya dicoba. Kalau kita sudah coba, kita sudah terbiasa, maka kita bisa menyelesaikan soal-soal fisika itu dengan mudah. Ini sudah ada jawaban baru. Kembali dari Muhammad Maulana. Ini, Kak Paul. Jawaban kedua itu 0,8. Iya, tepat sekali. 0,8 sekol. 0,8 sekolnya ini berarti waktu mencahai. Titik tertinggi ya, Kak? Iya, untuk tertinggi itu 0,8. 0,8. Jadi untuk waktu terjauhnya, kali dua saja. Kali dua saja berarti ya? Ini jawabannya 1,6 ya, Pak. 1,6 sekol jawabannya. Oke. Ini jangan, mau lana aja ini kayaknya. Yang sudah double betulnya ini. Nanti hat-trick dia lagi. Ini sudah strike. Habis itu hat-trick lagi ini. Oke, adik-adik. Sudah dua pertanyaan yang terjawab. Posisi dan kecepatan. Oh, yang tadi kecepatan pelurunya belum ya, Kak Paul? Tadi baru posisi. Kecepatan ya. Kecepatan pelurunya belum. Mencari. Besar kecepatannya ketika atau pada saat 1 sekol. Kekal berapa kecepatan. Oke, waktu kita di room kita ini masih ada 12 menit lagi. Nah, jadi silakan dicoba. Adik-adik, Kak, di seluruh Indonesia. Atau bagaimana, Pak? Ini ada lagi contoh soal. Supaya nanti mereka mengerjakan uji kompetensinya, Pak. Kita jelaskan dulu. Oke, lanjut, Kak Paul. Kita lanjut dulu ya, adik-adik. Contoh soal berikutnya. Silakan lanjut, Kak. Oke, di layak sudah nampak soal. Ini juga soal SBM PTN. Sebuah paket logistik dijatuhkan dari sebuah pesawat tanpa kecepatan awal relatif terhadap pesawat. Saat menjatuhkan paket, pesawat tersebut berada pada dengan kecepatan U dalam arah horizontal. Berarti ini kecepatan terhadap sumbu Y-nya itu 0. Agar paket logistik mendarat tempat pada pesawat, jarak horizontal pesawat dari target pendaratan saat pilut menjatuhkan paket adalah berapa? Ini konsep ini. Tidak ada angka-angkanya. Biasanya kalau soal seperti ini mirip dengan soal olimpiadi ya, Pak? Iya. Hanya variabel saja yang diketahui. Tapi adik-adik, jangan kawal. Ini hanya constant. Baik, kita bahas saja. Pertama, harus dikembangkan dulu sekitar soalnya. Kira-kira seperti ini gambarnya. Ada pesawat terhadap sumbu X-nya, kecepatannya U. Kecepatan akan kontak. Karena dia terhadap sumbu X. Pada sumbu X itu berlaku GLB. Terus berat. Nah, yang ditanyakan di soal ini itu adalah D ini. Jarak dari titik ini sampai ke titik jatuhnya paket. Itu yang ditanyakan. Berarti kalau kita mau mencari nilai D ini, berarti cukup kita gunakan rumus GLB. D sama dengan L. atau S sama dengan V kali T. Jadi, V-nya nanti di sini itu adalah U. Nah, sekarang T. Bagaimana? Di sini kita gunakan rumus GGB. Tidak jatuh bebas. Karena di sini ada ketinggian H. ini ada penjelasannya. Kecepatan terhadap sumbu X atau itu disebut dengan panel X sama dengan U. Dan kecepatan terhadap sumbu Y sama dengan 0. Artinya dia tidak berkat ke atas lagi. Tiba di sasaran titik A dengan Y sama dengan 0. Jadi, sini kan sudah 0 Y-nya. kemudian H ini sebagai Y0. Waktu untuk mencapai sasaran dapat digunakan persamaan GLBB. Karena kita mencari yang vertikal. Berarti kita gunakan konsep GLBB. Jadi, persamaannya jadi seperti ini. Y sama dengan Y0 ditambah F0Y kali T dikurang setengah Gt2. Nah, ini tadi persamaan untuk mencari posisi terhadap sumbu Y. Ini adalah H ditambah 0 dikurang setengah Gt2. Maka, kalau ini kita pindahkan ke ruang sekiri jadi positif Gt2 sama dengan H. Maka, T sama dengan akar dari ini 2 dikali H menjadi 2H dibagi K. Jadi, waktu untuk mencapai sasaran itu sama dengan akar 2H bergi. Itulah waktunya. Jadi, tinggal mensubstitusikan saja ke rumus GLB. Jadi, sama dengan F0X dikali T. Tadi F0X yang itu adalah U. Jadi, U dikali waktunya adalah akar 2H bergi. Jadi, jawabannya jawabannya adalah U AK 2H ke K. Jadi, jawabannya adalah A, B, C, D, E. Yang mana jawabannya? C, jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Oke. Baik, kemudian kita lanjut dengan hal nomor 3. Kalau ini adik-adik yang jawab ya. Inilah aplikasinya. Sudah dibuat. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon dan melepaskan sebuah bom. Bayangkan, bom. Kalau tidak tepat sesaran kan rugi. Melepaskan sebuah bom dari ketinggian 500 meter. Hingga bom jatuh di B. Ini kurang apa soalnya ya. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka jarak AB adalah berapa? Nah, sama konsepnya seperti ini tadi. Pertama, cari dulu waktunya. Kemudian masukkan ke rumus ini. Perhatikan di soal ini. Tempatannya kan 200 ketinggian 500. Nah, berarti X sama dengan B kali T. T-nya berapa? Kalau dicari. A 2 H per G. bisa enggak menjawab ini sebelum kita masuk ke pembahasan. Ayo adik-adik, ini soalnya soal kalau andaikan UN jadi kemarin itu, ini biasanya soal langganan UN ini. Gerak para bola bom dijatuhkan. Jadi, kakak yakin dimanapun sekolah adik-adik soal seperti ini sudah sering dibahas. sini. Ayo, silahkan rest hand. Kalau tidak mau direhat, cukup di cat. Direhatannya nanti ketika amingnya sudah hidup juga bisa hidupkan videonya kalau adik-adik mau menampakkan wajahnya sama kagak-rakan. Silahkan, adik-adik. Bapak. 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 Ini kakak masih menunggu. Ini kakak yakin masih sedang coret-coret kertas ini yang mencari jawabannya. Elizabeth mau menjawab itu, kak. Elizabeth mau menjawab ya. Oke, Elizabeth, silahkan. Elizabeth. Elizabeth, mana lo? Elizabeth, mana lo? silahkan nak berapa jawabannya. Belum hidup mic-nya ini. Minta tamang Pak. Elizabeth, mana lo? Oke, Elizabeth, sudah hidup. Silahkan. Mati lagi. Ya, Elizabeth. Tidak tahu jawabannya. 2.000 meter. Berapa? 2.000 meter. Iya, benar sekali Pak. Jawabannya 2.000 meter. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, ini dia. Jawabannya adalah 2.000 meter. Tepat sekali Pak. Oke. Oke, untuk contoh soal nomor 3 ini, saya rasa cukup jelas ya. Tinggal masukkan aja nanti rumus ini. Kalau misalnya yang ditanya adalah jarak horizontal, X sama dengan Y kali T. T itu adalah akar 2H per G. Baik, kita lanjut dengan contoh soal nomor 4. Ini juga sudah seperti soal ini Pak. Soal bisa masuk ke soal Olimpiadi juga kalau konsep atau soal SMPTN. Soal nomor 4 ini. Sebuah peluru ditembakkan sedemikian rupa sehingga jarak tembak terjauh sama dengan 3 kali tinggi maksimumnya. Nah, di sana kan disampaikan jarak terjauh sama dengan 3 kali tinggi maksimumnya. Nah, yang ditanyakan adalah jika sudut elevasinya sebesar alfa, maka nilai dari tan alfa berapa? Nah, pertanyaannya kan jadi seperti ini Pak. Kita coba. Ini adalah contoh soal SMPTN ya. Kira-kira bisa enggak adik-adik menjawab ini? Seperti ini. Pertama buat dulu bahasa matematikanya X terjauh atau XR sama dengan 3 kali Hmax. Jadi dari situ nanti masukkan persamaan rumus jarak terjauh dan tinggi maksimum. Nah, maka akan didapatkan nanti tan alfanya. bagaimana Pak Rubi? Kita kasih waktu atau kita bahas bersama? Baiknya kita bahas bersama saja ya Kak karena kita tinggal waktu kita tinggal 6 menit lagi Kak. Baik, kita bahas bersama ya. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, ini tadi bahasa matematikanya. X sama dengan 3 Ymax. Rumus R itu adalah artinya jarak terjauh ya. Berarti sama dengan phenol kuadrat sin 2 alpha dibagi G. Sama dengan ingat ya rumus jarak terjauh itu adalah phenol kuadrat sin 2 alpha per G. Boleh nanti dibuka lagi catatannya. Rumus Ymax itu adalah phenol kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2 G. Nah, jadi phenol karena kecepatan awalnya sama sehingga ini tewas ke sini. Ya, nilai G juga bisa kita tewaskan. jadi yang sisa adalah sin 2 alpha. Sin 2 alpha ini kita ubah menjadi 2 sin alpha cos alpha. Ikuti ya. Kemudian 3 dibagi 2. 3 per 2 jadinya kan. Kemudian sin kuadrat alpha ini operasikan menjadi sin alpha kali sin alpha. Jadi ruas kiri ada sin alpha ruas kanan ada sin alpha bisa kita tewaskan. nah, berarti yang sisa adalah 2 kali 2 menjadi 4 dikali silang ya. Kemudian dikali cos alpha. 4 cos alpha sama dengan 3 sin alpha. Jadi yang sisa di sini adalah 3 sin alpha. Angka 2 ini kita pindahkan ke sini jadi kali. 2 kali 2 menjadi 4. Sehingga didapatkan persamaan jadi sin alpha dibagi cos alpha itu sama dengan 4 per 3. Nah, sin alpha dibagi cos alpha itu adalah tan alpha adik-adik. Jadi besar tan alpha-nya adalah 4 per 3. Nah, jadi seperti itu cara menjawabnya. Oke, adik-adik. Apakah jelas soal ini? Saya rasa jelas ya. Kita lanjut dengan soal berikut. Ini soal terakhir. Sebuah bola sepak ditendang dengan laju sebesar 20 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal artinya terhadap sumber X. Saat 0,5 detik kecepatan terhadap vertikal kalau dikatakan kecepatan terhadap vertikal berarti adalah VY. VY. Dan ketinggian bola berturut-turut adalah berapa? Berarti pertanyaannya di sini atau yang ditanyakan di sini adalah kecepatan terhadap sumber Y dan besar nilai Y. Ketinggian. Berarti yang ditanyakan adalah hanya terhadap sumber Y. Untuk mencari kecepatan vertikalnya gunakan rumus gil BB begitu juga dengan ketinggian. Bagaimana caranya? Mari kita lihat pembahasannya. Oke. Yang diketahui di soal adalah penol 20 meter per sekon alfanya adalah 30 derajat. Kemudian ditanyakan adalah kecepatan pada saat 0,5 detik. Kemudian berapa ketinggiannya ketika 0,5 detik? Nah itu dia. Yang kita cari hanya komponen Y-nya. Tidak ikut X-nya. Untuk menjawab pertanyaan A ini PY ini kita gunakan rumus gil BB tadi. PY sama dengan P0Y dikurangi T. Kemudian kita ganti P0Y itu menjadi atau komponen kecepatan terat sumbu Y ini menjadi P0 sin alpha dikurangi T. Oke. Tinggal masukkan data. P0-nya 20 sin 30 itu setengah. Kemudian besak situasi itu kalau tidak diketahui di soal gunakan saja 10 meter per sekon kuadran. Dikali waktunya 0,5 0,5 itu setengah. Sehingga jawabannya adalah 20 dibagi 2 10 10 dibagi 2 5 berarti 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5 meter per sekon. Itulah kecepatan ketika 0,5 detik. Nah kalau misalnya pertanyaannya adalah kecepatan ketika 1 detik berarti tinggal mengganti ini waktu ini menjadi 1 berarti hasilnya adalah 0 artinya dia mencapai tinggi maksimum di titik tertinggi kalau waktu 1 sekon. Nah bagaimana kalau waktu 2 sekon? Saya yakin juga PY sama dengan 0 karena dia sudah sampai di dasar. Baik selanjutnya kita cari ketinggiannya rumusnya adalah tetap rumus GDB Y sama dengan P0 Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah ganti P0 Y menjadi P0 sin alpha kemudian masukkan datanya P0 20 sin 30 setengah waktunya adalah setengah setengah detik atau 0,5 dikurang dengan setengah kali perkepatan gravitasi itu 10 kemudian dikali waktu setengah pangkat 2 maka hasilnya menjadi 20 dibagi 4 ini kan 2 kali 2 jadi 4 20 dibagi 4 itu 5 dikurang 10 bagi 2 5 kemudian setengah ini pangkat 2 berarti jadi 1 per 4 maka hasilnya menjadi 5 per 4 5 dikurang 5 per 4 itu setara dengan 3,75 meter jadi ini bisa nanti dibagi 5 bagi 4 itu berapa kemudian selisihkan 5 dikurang jawaban 5 per 4 jadi hasilnya 3,75 jadi jawabannya adalah 5 meter per seksor dengan 3,75 baik itu kira-kira pembahasan kita dan di akhir pembelajaran ini saya ingin memberikan ujian jadi ada 5 soal saya kasih dari Google Microsoft 365 ya nanti adik-adik bisa mengejakannya waktunya hanya 15 menit 5 soal 15 menit artinya 1 soal itu 3 menit akan saya bagikan di kolom chat oke Kak Paul jadi nanti hasilnya nanti dari ujian yang Kak Paul kasih ini akan langsung datang ke Android-nya Kak Paul kan jadi nanti akan kita kirim melalui email berapa hasilnya oke baiklah adik-adik jadi silahkan bagi yang mau coba membahas soal nanti di kolom chat akan dikirimkan oleh Kak Paul jadi sekarang sudah menunjukkan pukul 12 karena jadwal kita pagi ini cuma dari jam 10.30 sampai dengan pukul 12.00 siang Kak Paul sebelum kita tutup sesi kita kali ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ada yang mau disimpulkan atau mau disampaikan oke baik adik-adik sekalian jadi parabola itu itu bagian dari materi mekanika ini biasa masuk ke soal-soal UTPK atau SBM-PTN jadi harap dipelajari supaya adik-adik makin matang persiapan untuk kesana saya yakin kalau persiapan adik-adik matang hasilnya pun akan lebih baik semoga nanti adik-adik yang kelas 12 bisa masuk ke PTN yang adik-adik inginkan bagi yang masih kelas 10 atau kelas 11 tetap semangat belajar meskipun adik-adik sekarang di rumah jangan lelah untuk belajar karena tugas kalian adalah belajar dan belajar supaya kalian nanti jadi orang yang berkurna dan ingat untuk pembelajaran itu tidak hanya di kelas tetapi banyak sumber pembelajaran yang adik-adik dapatkan salah satunya adalah dari portal rumah belajar disana banyak video-video pembelajaran Pak Bobi juga ada disana tentang fisika bisa nanti dilihat disana Bapak itu ganteng menjelaskan oke ya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak sebentar saya kirim link untuk soal ujian itu ya sambil kita menunggu untuk adik-adik semuanya link yang dikirim oleh Kak Paul jadi luar biasa sekali materi disampaikan oleh Kak Paul ini jadi adik-adik tetap belajar walaupun dalam kondisi sekarang harus belajar di rumah karena untuk kapan UTBK adik-adik sampai sekarang kita belum tahu jadwalnya jadi selalu ikuti pikon-pikon dari Sapa DRB yang akan ada setiap Senin sampai Jumat sampai besok itu ada besok akan ada materinya untuk tingkat SMA jam 7.30 sampai jam 9 itu bahasa Jepang itu untuk kelas 10 lalu jam 9 sampai 10.30 seni budaya itu untuk kelas 11 dan pukul 10.30 sampai pukul 12 itu geografi untuk kelas 12 nah jadi itu untuk materi kita dan hari ini sebentar lagi jam 12 ini kami berharap adik-adik sahabat rumah belajar bisa bergabung sebentar lagi ke room SD karena di room SD nanti akan ada launching dari TV edukasi yang sudah ada di aplikasi video nah jadi kita tunggu sebentar nih Pak Paul lagi bagikan linknya itu sudah Pak di kolom chat sudah ya di kolom chat sudah ada itu untuk ujiannya silahkan adik-adik coba lalu nanti akan dikasih jawabannya sama Pak Paul untuk tambah pembelajaran oke Pak Paul mungkin kita cukupkan di situ pada hari ini mudah-mudahan minggu depan jika keadaan masih pembelajaran home learning kita akan berjumpa kembali dalam Sapa DRB ini ingat adik-adik tetap belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja bersama rumah belajar terima kasih saya Robi Setia Pramana mundur diri selaku moderator terima kasih kepada Kak Paul terima kasih kepada Kak Denis sebagai host sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang